Kalian dapat mengambil referensi dari buku manapun, namun jangan sampai kalian menjiplak ya Halo teman-teman gue Pedia, ketemu lagi dengan gue Mimin Kali ini gue Mimin mau memberitahu bagaimana cara memberi pesan yang bagus Kepada para pembaca dengan cerita kamu Ayo, jangan-jangan kalian cuma tahu cara nulisnya aja ya Seharusnya kalian harus tahu kalau buku kalian itu lulus dari yang namanya kesan pertama Jangan sampai kalian menjadi bahan omongan, tapi kalau bagus sih nggak apa-apa Yuk, kalian bisa kok membuat cerita kalian menjadi kesan pertama bagi mereka Sehingga mereka akan melanjutkan untuk membaca cerita kalian Caranya adalah dengan kelima hal ini Jadi, yang pertama itu cari tahu dulu mood para pembaca Jadikanlah kalian sebagai pembaca atau kalian juga bisa mengundang teman kalian untuk membaca bacaan kalian Atau mengungkapkan apa yang lagi mereka inginkan Contoh Misalkan, mereka lagi ingin seperti kisah cinta yang ditolak oleh keluarga Misalkan, atau mereka ingin yang cerita romantis namun ada komedinya Nah, carinya gimana? Kan susah Tenang, gampang kok Kalian cuma perlu menjadi pembaca aja Baca naskah atau cerita kalian Lalu, apa pendapat kalian? Jika masih belum yakin, tanyakan sama teman kamu yang tadi Lalu, mintai pendapatnya soal cerita kamu Lalu yang kedua, karakter harus kuat Jangan takut untuk menuangkan ekspresi apapun ke karakter tokoh kamu Ingat ya, setiap karakter punya kespesialan sendiri Jadi, jadikan karakter kamu hidup Jangan cuma pasif aja Karena Kalau cuma jadi pasif aja Itu seakan-akan karakter figuran Nah, buat karakter kamu menjadi menanggangkan atau bahkan mengasyikan Jadi Kalau karakter kamu mengasyikan Pastinya para pembaca senang dengan jalan ceritanya Lalu yang ketiga, ada realistis Jangan dibuat-buat Sehingga relate dengan kehidupan nyata Kecuali cerita kamu memang hayalan atau fantasi Jadi, contohnya Kamu memberikan novel tentang bahayanya memakai gadget setiap hari Dengan gadget Aku jadi kecanduan Atau Kalian juga bisa Buat Jalan ceritanya Fantasi Seperti Teknologi yang akan datang Kalian rencanakan Misal Mobil terbang Ataupun Kalian juga bisa Buat Handphone Yang ada di tangan Atau Game VR Atau MMORPG Dan masih banyak lagi Yang keempat Bertanya kepada penulis lain Kalau ini Lu sudah pasti harus Karena Setiap penulis Pasti akan memberikan masukan Untuk kalian Dan memberikan pendapatnya Dari Sisi Perspektif mereka Kalau mereka sudah berpengalaman Tentu aja Mereka akan memberikan yang terbaik Untuk kalian Karena kalau karya kalian bagus Tentu aja Mereka akan merasa senang Lalu Yang kelima Mereview Buku dari orang lain Atau Kalian bisa tonton Review buku Nah Kalian dapat mengambil referensi Dari buku manapun Namun Jangan sampai kalian menjiblak ya Terus Kalian Tentunya Jika telah mempunyai bukunya Kalian dapat ikutan review buku kok Di Guepedia Lalu Untuk informasi lebih lanjut Kalian dapat Melihat website kita Di www.guepedia.com Oh iya Satu lagi Gimana Dari tips 5 Cara tadi Ada yang kalian langsung Kepengen Bikin ceritanya Yuk Kalau udah Kalian bisa daftarin aja Naskah kalian Atau Upload naskah kalian Di www.guepedia.com Oke Sekian dulu Dari gue Miming Sampai jumpa Kalian bisa mengambil referensi Dari buku yang ini Yang ini Yang ini Dan ini Hai Di situ Dan tunggu Dalam waktu 7 hari Tim Guepedia bakal Menghubungin lo Gimana Cepat bukan Tenang aja Di Guepedia itu banyak sekali loh Benefitnya Dimulai dari Free design cover Free ISBN Hingga Free layout Dan yang paling penting Jangan takut Buku kalian bakal gak laku Di Guepedia Buku kamu akan Dipromosikan Di seluruh Marketpress Dan akun sosial media Guepedia Langsung aja Kirim sekalian lu Di www.guepedia.com Dan jadilah penulis terkenal Bersama Guepedia Dan jadilah penulis terkenal